Intro Halo semuanya, balik lagi ke channel aku Jadi di video kali ini, aku bakal bikin one brand tutorial buat NYX Cosmetics Untungnya gara-gara aku pernah beberapa kali project sama NYX Jadi aku lumayan sering dikirimin produk-produk dari NYX Dan jadinya aku punya produk lengkapnya NYX dari primer sampai setting spray So, tanpa lama-lama lagi kita mulai aja videonya Jadi pertama-tama aku bakal pake NYX Angel Veil Primer Jadi ini yang kayak gini Ini banyak banget yang suka dan jujur aku juga suka banget Ini dia bikin kulit tuh bener-bener halus Dan jadi kita ada great canvas gitu loh buat memulai makeup Aku lagi coba banget supaya ga sering-sering dongak kayak Karena aku tau dan kalian juga nyadar karena banyak banget yang komen Aku bakal kasih tau deh kenapa Aku tuh orangnya kan pendek banget Pendek, dah nggak Sebelum yang nanya di komen, tinggi aku 150 cm Kalian tau lah itu pendeknya kayak apaan Jadi aku tuh tiap ngeliat orang tuh pasti aku kayak gini Jadi kayak aku pasti ngadah gitu loh Jadi itulah kenapa aku jadi kebiasaan ngomong itu Jadi pasti kayak ngadah gitu Padahal bukan karena aku sombong Bukan karena aku congkak Makanya aku kayak Itu karena aku pendek Terus selanjutnya aku bakal pake NYX Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation Nah ini yang shadenya Nude SMF 02 Aku tuh ada tiga biji ini Cuman yang dua diantaranya itu shadenya medium atau apa gitu Dan itu lebih gelap Maksudnya kayak kegelapan buat aku Dan tenang aja guys, yang kegelapan pasti aku giveaway-in Jadi kalian stay tune aja buat giveaway-giveaway selanjutnya Jadi aku bakal aplikasiin di semua bagian muka aku Aku kayaknya bakal pake beauty blender aku Karena dia kayaknya konsistensinya tuh kental atau thick gitu When you got the right shade of foundation You know it's gonna be good makeup Semoga Wuuuh Dia coverage-nya juga lumayan loh Soalnya apa? It, eh, item-item Buset, cermet Merah-merah di deket sekitar hidung aku Lumayan ketutupan gitu Dan dia juga nge-blendnya tuh gampang banget Gak yang patchy atau udah nge-set gitu Jadi enak Hasilnya itu Ini kayaknya gara-gara aku pake pelembab juga Dia jadi kayak agak dewy Padahal claim-nya itu sesuai di tubenya Stay matte Jadi harusnya sih dia finish-nya matte ya Nih, kalian ngeliatan gak sih? Kuit aku gak matte sama sekali Mungkin kalo aku gak pake pelembab Hasilnya bakal satin Mungkin gak full matte Soalnya ini kayaknya dewy gitu loh Dewy banget hasilnya Which aku don't mind sih Don't mind banget Buat concealer aku ada dua Yang satu itu NYX HD Concealer 1 Ini yang bentuknya kayak gini Dan satu lagi yang NYX above and beyond full coverage concealer Yang di jar kayak gini Kayaknya sih menurut aku ini lebih ke Kayak spot conceal gitu Kalo misalkan kalian punya merah atau bakal jerawat Kalo misalkan buat under eye mungkin pakenya ini Cuman aku bakal nge-mix keduanya Karena sebenernya aku gak lagi ada jerawat atau gimana Jadi aku bakal pake concealer yang ini dulu Jadi ini lebih ke pink gitu nih kalo kalian bisa liat Tuh Dia ada pink undertone-nya Jadi aku bakal pake ini lebih kayak pengen ngetutupin dark circle dulu Sejujurnya aku gak begitu suka concealer yang ini Jadi tuh aku udah punya lama Cuman aku kayak jarang makinya gitu Oke geng sebenernya aku harus ngasak-ngasak ini pas banget I'm back Sekarang aku bakal pake NYX above and beyond full coverage foundation Yang shadenya beige Oh tapi dia agak cepet crease-nya Jadi ini harus cepet-cepet diset Ini aku pake yang supaya ngetone-down warna concealer tadi Karena tadi pink banget Pertama buat powder aku ada 3 pilihan Yang pertama adalah NYX Mineral Set It Don't Fat It Mineral Powder Ini yang shadenya light medium Nah Jadi ini dia adalah loose powder gitu Terus opsi kedua aku ada NYX Stay Matte But Not Flat Powder Foundation Jadi ini versi powder foundation Dari foundation yang tadi aku pake Ini kayak gini shadenya Ini shadenya soft beige Dan yang terakhir aku tuh punya NYX Highlight and Contour Pro Palette Disini tuh ada kayak pilihan buat powdernya gini Yang warna yellowish gitu Bagus banget buat setting under eye Jadi lebih bright Disini juga ada pilihan 2 powder lagi Kalau misalkan skin tone kalian lebih terang dari ini Jadi aku bakal pake si NYX Mineral Set It Don't Fat It Powder ini Buat set under eye aku Pokoknya di tempat-tempat yang aku taro concealer Concealernya crease-nya cepet banget gengs Ternyata itu aku ga sukanya karena itu Aku lupa tadi mau bilang kenapa Nah sekarang buat bagian seluruh muka aku yang aku ga pakein concealer Aku bakal setnya pake si Stay Matte But Not Flat Powder Foundation Dan aku bakal langsung kayak gini aja dan apply ke muka Biasanya tuh kalo misalkan kalian pake foundation Baru kalian setnya pake powder foundation lagi Muka kalian bakal super flawless banget dan lebih tahun lama Oke sekarang move on buat ke powdernya Eh, sekarang move on ke contournya Aku bakal pake yang NYX Highlight & Contour Pro Palette Aku sebenernya punya yang ini yang NYX Blush in Taupe Ini aku suka banget Tapi sepertinya yang ini tuh juga ada di palette yang ini Aku kayaknya bakal nge-mix antara ini sama ini Wow, aku sangat suka Dia ini tuh pigmented tapi bukan pigmented yang kayak too much gitu loh Jadi kayak kita masih bisa kontrol seberapa banyak yang kita mau aplikasiin Aku highly recommend banget Oke sekarang buat powder Sekarang buat blush, aku ada dua pilihan Yang pertama itu adalah NYX Ombre Blush Ini yang shadenya Nude To Me Dia itu seperti ini penapakannya Bagus banget Jadi gini loh, aku tuh udah pernah coba ini Jadi tuh memang dia tuh pas diliat dari pennya kayak Oh my god, majestic banget kayak bagus banget Nude parah Tapi waktu dia aplikasiin tuh dia agak susah di blend gitu waktu itu Waktu itu sih ya, aku gak tau sekarang Jadi aku sepertinya akan Aku bingung sih Soalnya aku juga punya ini Si NYX Mosaic Powder yang shadenya Paradise Aku sering buat pake ini Aku pake ini bahkan kayak tiap hari buat everyday makeup aku Karena dia tuh pinknya tuh seger banget loh Gak yang pink terlalu Barbie gitu Nah sekarang aku bingung nih Tapi kayaknya gara-gara aku udah tau pasti ini aku suka Aku bakal cobain yang ini Kasih tunjuk ke kalian Hasil kayak ombre blush gini Ini kalo udah dia aplikasiin ke pipi itu kayak gimana Aku bakal kayak gitu aja Dan aku tap ini Dan langsung aplikasiin So dia agak langsung gitu loh Maksudnya kayak gak gampang di blend Aku gak tau nih kalo kalian bisa liat atau engga Cuma dia tuh keliatannya tuh kayak blotchy gitu loh Kayak gak ngeblend dengan bagus di muka kita Padahal aku udah coba ngeblend terus-terusan Dan kayaknya aku tau kenapa Soalnya tuh ini shimmer banget Jadi which is why kenapa kalo misalkan Dia tuh keliatannya blotchy Karena disini tuh keliatannya tuh shimmer banget Jadi blend pake powder brush aku Kalo yang ini nih guys aku rekomendasiin banget Soalnya dia literally cantik banget Dan dia tuh pigmentasinya sama kayak Yang tadi contour brow palette itu Ini aku bakal tambahin aja kali ya Ntar aku suka bareng banget parah Nah sekarang buat highlight Aku punya tiga pilihan Jadi yang pertama itu aku punya salah satu eyeshadownya Dia ini shadenya aloha Jadi dia yang kayak single shadow gitu Ini sebenernya punya kakakku Cuman dia kasih kaku Ini tuh cantik banget Cantik banget buat highlight Kedua ada NYX Away We Glow Liquid Highlighter Ini yang shadenya Crystal Glare Jadi dia bentuknya kayak lip gloss gitu Dan aplikatornya tuh seperti ini Dia tuh kinda liquid Pas di blend tuh dia ga ngeblend yang bagus gitu loh Kayak patchy gitu Apalagi kalo misalkan kita aplikasinya Abis udah pake powder gini Jadi emang ini sih sebagusnya Kayaknya menurut aku Sebelum foundation gitu loh Sebelum cream product Bakal meltnya lebih bagus di kulit Nah yang ketiga pilihannya adalah dari Pelt ini lagi Which is yang Ini Dia ini bener-bener kayak Shimmer powder gitu For the sake of this video Aku bakal campur ketiga-tiganya Jadi pertama-tama aku bakal pake yang liquid highlighter-nya dulu Aku bakal blend pake beauty blender Dan dia tuh harus di-blend cepet Aku ga tau kalian bisa liat atau ga Cuman Kalo diliat tuh dia kayak ada Ujungnya gitu ngerti ga sih? Kayak ada Batasannya gitu loh Kalo biasa kan highlight kayak ngebour Kalo dia tuh kayak susah buat ngebour Dia kayak susah fit-in Ini liquid highlighter-nya tuh kayaknya introvert dia Aku bakal timpa pake yang Eyeshadow dan yang di highlight And contour palette-nya Jadi aku bakal campur This Dicampur dengan Jadi complexionnya udah selesai Aku bakal lanjut sekarang ke alis dan bagian mata Jadi buat alis aku punya banyak banget pilihannya Yang pertama tuh aku punya NYX eyebrow gel Nah ini aku suka banget Ini shadenya espresso Dan dia memang yang tipenya kayak Lebih ke hardcore eyebrow gitu loh Nah cuman karena aku udah kelamaan ga pernah pake lagi Ini udah kering ga bisa dipake lagi Cuman just keep in mind ini bagus banget Waterproof ga akan lepas dari alis kalian Nah kedua aku punya NYX eyebrow cake powder Aku udah pernah coba ini Cuman aku kurang suka Karena dia powder-nya terlalu apa ya Terlalu ngebour gitu loh Ga cocok sama aku yang pengen liter lagi gambar Karena aku bener-bener ngegambar alis Ga fill in banget gitu Jadi ini lebih cocok buat kalian yang Yang look eyebrow-nya tuh halus Aku juga ada ini NYX eyebrow pencil Ini yang dia tuh Ujung sikatnya tuh ada yang kayak gitu Dan satu lagi kalo dibuka Dia bentuknya kayak gini Nah kemarin tuh aku udah coba buka ini Dan pas aku swatch dia tuh Ini shadenya by the way Yang dark brown Tapi pas kemarin aku swatch di tangan aku Dia kayak terlalu merah gitu Jadi aku ga akan pake ini kayaknya Aku ada eyebrow pencil Ini yang shadenya dark brown Tapi ini yang versinya kayak pencil doang gitu Ga ada sikatnya sama sekali Dan ini lebih gelap Jadi aku kayaknya bakal pake ini Dia dark brown tapi ga semerah yang tadi Dan aku juga punya tinted brow mascara-nya NYX Ini yang shadenya brunette Jadi aku bakal pake ini dulu Buat fill in alis aku Uh dia creamy banget Ini juga ternyata merah sih sebenernya Aku iseng-iseng bakal pake NYX tinted brow mascara-nya Cuman aku suka banget sebenernya sama pensil alisnya Karena dia tuh creamy banget Jadi gampang buat yang kalian Kalo mau ngegambar banget alis kayak aku Dan apalagi kalo buat kalian yang rambutnya mungkin agak lebih terang dari aku Oke sekarang kita akan lanjut ke eyeshadow Jadi pertama-tama tuh aku punya NYX eyeshadow base Ini yang warna putih Ini bagus banget buat kalian yang punya eyelids yang susah nangkep warna gitu loh Jadi karena dia canvasnya itu warna putih Jadinya warnanya bakal lebih stand out Nah kalo buat eyeshadow palette-nya aku ada 3 pilihan Disini aku ada NYX Beauty School Drop Out 101 yang smokey Jadi dia itu isinya warna-warna seperti ini Terus yang kedua aku punya NYX Full Throttle Ini yang shadenya over control Ini warna-warna-nya Oke yang ketiga aku punya yang sama kayak gitu Cuman dia warnanya lebih ke smokey-smokey gitu Oke jadi pertama buat yang pake eyeshadow ini Aku bakal ambil warna yang matte light grey ini Jujur aku kurang suka sama eyeshadow yang NYX Karena menurut aku mereka gak begitu pigmented dan kurang blendable Surprisingly ini shade yang ini gak begitu patchy walaupun dia matte Jadi mungkin ada yang bagus ada yang enggak Sekarang dari NYX yang beauty school smokey ini Aku bakal ambil yang pinky movie color ini Aku bakal taro di outer corner sama inner corner Dia powdery banget sih dan kick off-nya banyak banget Gengs aku kayaknya bakal pake jari aku aja Soalnya kalo pake brush falloutnya banyak dan aku gak mau foundation ku jadi penuh dengan fallout Oke selanjutnya Aku bakal timpa lagi pake warna ungu gelap ini Nah sekarang buat di bagian eyelids yang paling tengahnya Aku bakal pakein warna yang ini Keliatannya cantik banget sih kayak warna champagne ke pink-pink gitu shimmer Aku bakal aplikasiin pake jari aku aja biar lebih nempel Aku punya banyak banget pilihan eyeliner dari NYX Jadi yang pertama aku punya NYX Slide on, blind on, stay on, and definitely turn on waterproof eyeliner yang warnanya biru Ini warnanya ungu Dan ini warnanya putih Dan ada yang warna hitam Kayaknya aku bakal pake warna birunya Jadi karena tadi patah eyeliner-nya aku bakal ganti yang warna ungu aja Jadi aku jadi kayak agar, ada kayak orang gila gitu Yang satu ungu, yang satu biru Oke tapi aku bakal ngebuff lower lash line aku Pake warna ungu ini Sama pink-nya di atas Buat inner corner sama highlight brow bone Aku bakal pake yang tadi single eyeshadow Yang kedok Oke guys jadi aku bakal terakhir ke mascara Belum terakhir sih Cuman buat matanya terakhir Aku bakal pake NYX color mascara Dia ada warnanya mascaranya dan warnanya biru Ini aja juga belum dibuka Jadi aku bener-bener gak tau ini bakal keliatannya kayak apaan tau So kita bakal liat bareng-bareng Jadi kalo dibuka itu Jeng-jeng-jeng Serem-serem gimana gitu ya kan Guys maaf juga Kalo kalian kedengeran kayak orang lagi malu gitu Karena dirumahku lagi ada renovasi So I'm really really sorry if that's bothering you Jadi aku sekarang bakal pake mascara yang warna biru ini Aku bakal zoom kalian So you guys can see The magic of this blue mascara Cuman dia gak Gak manjangin, gak nabrelin Gak ngerti juga sih sebenernya dia ngapain Kayak jadi gini maskaranya Dari jauh sih gak keliatan kayak aku pake mascara warna biru Cuman keliatannya kayak aku pake eyeliner warna biru gitu Ini NYX liquid suede Cream lipstick Ini yang shadenya soft spoken Lip linernya yang shadenya nude pink Sebenernya aku ada produk favorit buat bibir dari NYX Kalian udah pasti tau NYX lip linger yang ruffle trim Cuman karena aku terlalu sering pake itu Aku takutnya kalian bosen Jadi aku bakal pake yang lain Terus guys jadi aku gak suka banget sama mascara warna birunya Karena karena dia tuh bener-bener gak ngelakuin apa-apa sama sekali Oke guys jadi aku terakhir bakal pake NYX setting spray Aku bakal pake yang dewy finish Karena aku kering Guys aku tadi ganti lagi warna bibirnya Karena tadi aku kayak gak suka gitu Terlalu kayak menor gitu Cuman jadinya aku pake NYX tolkom Buat di seluruh bagian bibir aku ini Oke semuanya jadi segitu aja buat video kali ini Aku harap kalian suka videonya Dan aku harap kalian suka look ini Dan di video one print tutorial kali ini Aku gak akan kasih review yang di bagian terakhirnya lagi Karena produknya itu banyak banget Dan kayaknya juga tadi sepanjang aku aplikasiin Aku udah kasih lihat ke kalian Apakah aku suka tonggir sama produknya Dan review singkat aku mengenai produk-produk ini Karena aku gak akan bikin di videonya Karena bakal 30 jam 630 minit Jadi segitu aja Jangan lupa kasih like-nya Kalau kalian suka video ini Dan juga jangan lupa subscribe ke channel aku Kalau kalian belum subscribe Dan aku bakal ketemu kalian di video aku yang selanjutnya Dadah!